Para ilmuwan semakin berhasil merancang robot yang tepat untuk bekerja di tempat-tempat yang sangat berbahaya atau tidak bisa dicapai manusia. Salah satunya adalah robot yang dibuat peneliti di Fakultas Teknik Robotik Universitas Carnegie Mellon di Pittsburgh, Pennsylvania. Robot ular dengan 16 ruas ini bisa masuk ke tempat sempit yang berliku, seperti pipa bawah tanah atau saluran di pembangkit nuklir untuk mencari kebocoran dan kerusakan. Menurut pimpinan tim perancang robot, robot bisa menjangkau banyak tempat yang tidak bisa dicapai manusia. Pasca bencana di pusat listrik tenaga nuklir Fukushima di Jepang, adanya robot yang bekerja di daerah beradiasi tinggi semakin diperlukan. Robot Chimp dengan pengendali jarak jauh ini bisa bergerak dengan mudah di wilayah bencana dan memiliki tangan yang kuat untuk menutup keran atau melakukan berbagai tugas lainnya. Kelompok lain di Universitas Carnegie Mellon sedang mengembangkan robot yang bisa menggantikan manusia dalam pekerjaan biasa di koridor panjang rumah sakit ataupun di gedung perkantoran. Untuk mengajarkan robot melakukan tugas yang lebih rumit, para peneliti membuat robot yang bisa bermain. Dalam algoritma baru, robot pemain sepak bola ini bisa memprediksi arah bola berdasarkan prinsip dasar fisika. Para ilmuwan berharap satu saat nanti robot-robot pintar bisa saling berkoordinasi dan bekerja sama satu sama lain untuk melakukan berbagai tugas penting. Dari Washington, saya Helby Yohanes dan tim VOA.